Dan total sampai saat ini sudah masuk dana sebesar Rp22.144.800. Halo Bapak-Ibu, jumpa kembali di Smart Humas. Kali ini saya akan login menggunakan login-nya Pak Bahrul Ulum. Pak Bahrul Ulum ini di SMK adalah koordinator bidang IDUKA. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Apa hubungannya CSR ini dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK? CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggungjawab Sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, sobat bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan CSR terbaik dengan berbagai program yang dimilikinya, di mana perusahaan telah berkontribusi dalam kampanye anti-narkoba, penyiaran saluran televisi pemerintah, biaseswa, donor darah, dan yang lainnya. Sekolah menengah kejuruan, di dalam rapor mutunya, diminta juga untuk bisa menggait atau mendapatkan CSR dari perusahaan. Bentuknya bisa berbentuk fresh money, ataupun berbentuk barang, ataupun berbentuk bantuan yang sifatnya program. Nah, di sebet BKK ini, CSR menjadi tanggungjawab dari koordinator IDUKA. Karena itu, dia ada di menu IDUKA. Nah, yang pertama adalah kita klik setting untuk men-setting tahun dari pemberian CSR yang masuk di dalam sekolah kita. Nah, kita tetapkan tahun 2021, kemudian kita klik menu CSR. Nah, ini sudah terbuka, ada total lima yang sudah masuk. Kita akan menambahkan satu data. Tahun 2021, kemudian untuk CSR-nya, kita pilih PT, PT akselerasi, oke. Untuk sumbangan, untuk sumbangan Mikrotik Air Mac Training System, sebanyak 20 buah, senilai 750 ribu per buahnya, sehingga totalnya adalah 15 juta rupiah. Peruntukannya adalah untuk pembelajaran jaringan komputer. Setelah semua diisi lengkap, kita klik tambah. Dan data berhasil ditambahkan. Jika ada yang perlu kita edit, maka kita bisa klik menu edit untuk kita perbaiki. Bapak dan Ibu, kita juga dapat melakukan cetak CSR yang sudah masuk di dalam sekolah kita untuk tahun 2021 ini. Jadi, di tahun 2021 ini, SMKN 1 Bangil telah menerima CSR dari Aluni, PT Akselerasi Bineka Teknologi, sebanyak 2 kali, Mikrotik Academy Trainer, dan Mikrotik Air Mac Training System. Kemudian dari PT Panasonic, Kobel Eco Solution, bentuknya vacuum pump, flaring tool, cutter pipe, thermometer, senilai 1.800.000. Dan total, sampai saat ini, sudah masuk, dana sebesar 22.144.800.000. Demikian Bapak-Ibu, CSR yang diterima oleh SMK Negeri 1 Bangil di tahun 2021 ini, semoga di sisa bulan yang akan datang, di 6 bulan ke depan, SMK Bangil bisa mendapatkan CSR tambahan lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, salam semat humas. Sampai ketemu di video selanjutnya, Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu di video selanjutnya.